selamat menikmati yaitu cara melihat pesan yang sudah ditarik atau cara melihat pesan yang sudah dihapus sama teman kita seperti itu nah penasaran kan gimana caranya so buat kalian yang penasaran jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dukung channel ini supaya semakin berkembang dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video-video terbaru lainnya guys oke langsung aja yuk ke videonya check it out oke guys jadi sebelumnya untuk melihat pesan whatsapp yang sudah dihapus kita membutuhkan satu aplikasi jadi aplikasinya itu ada di playstore jadi kita disini langsung buka aja playstore yang ada di hp kalian atau appstore sesuaikan aja sama hp masing-masing oke jadi disini kita langsung buka aja playstore nya nah setelah itu disini kalian langsung klik aja di kolom pencarian kalian cari aja namanya watch remover kalau gak salah nah seperti itu kalian langsung ketik aja dan cari di playstore yang kalian punya nah jadi aplikasinya itu seperti ini guys nah disini kalian langsung klik install aja ya nah kalian gak usah khawatir karena aplikasi ini penyimpanannya itu kecil jadi gak memakan banyak memori nah cepetkan proses pengunduhannya selanjutnya disini kalian langsung buka aja aplikasinya kalian klik aja langsung buka nah disini kalian bisa baca-baca ya kalau kalian ngerti bahasa inggris tapi kalau enggak langsung klik aja accept kemudian klik next nah disini aplikasinya itu membutuhkan izin dari handphone kita jadi disini kalian langsung klik aja nama aplikasinya ini kalian pilih watch remover nah kemudian disini kalian izinkan ya nah disini kalian klik izinkan nah seperti itu kemudian kalian bisa kembali nah setelah itu kalian tunggu sampai proses loadingnya selesai nah disini kalian bisa langsung pilih aplikasi apa aja yang mau diaktifkan melalui watch remove ini nah disini aku aktifkan aja whatsapp ya kalian bisa lihat sendiri disini banyak banget pilihannya kalian juga bisa pakai facebook melalui watch remove ini jadi pesen-pesen facebook yang terhapus bisa kalian lihat di aplikasi watch remove ini seperti itu nah disini aku langsung klik aja centrang aplikasi whatsappnya kemudian nah selanjutnya disini ada dua pilihan mau menyimpan file atau tidak menyimpan file nah disini kalian pilih aja menyimpan file atau yes kemudian klik izinkan nah jadi disini lagi loadingnya kalian tunggu aja sampai proses loadingnya itu selesai nah setelah proses loadingnya selesai maka tampilan pertama dari aplikasi watch remove ini seperti ini dia guys nah selanjutnya kita langsung coba aja mengirim pesan kemudian kita tarik kembali atau kita hapus pesan tersebut apakah masuk notifikasinya di aplikasi watch remove ini oke guys jadi disini aku pinjem api ade aku jadi disini kita langsung aja buka whatsappnya dan kita coba kirim pesan ke nomor aku kemudian kita hapus kembali oke jadi disini kita asal aja ya ngirimnya kita misalkan kita kirim guest seperti ini kemudian disini kita coba kirim sekali lagi ya nah setelah itu kita hapus pesan yang bagian pesan guest itu kita hapus kemudian pilih hapus buat semua orang nah seperti itu udah terhapus ya pesannya guys sekarang kita lihat ya masuk gak notifikasinya oke guys jadi sekarang kita coba dulu buka whatsapp aku nah masukkan pesannya yang satu udah terhapus dan yang satunya lagi belum terhapus sekarang kita buka aplikasi watch remove nya tadi yang ini kita langsung buka aja nah kemudian kalian klik yang ada di bagian aku kasih panah maka dia muncul seperti ini muncul kan pesan yang udah terhapus tadi itu muncul nah kalau misalnya ada iklan seperti ini kalian skip aja ya nah seperti itu nah muncul kan pesan yang udah terhapusnya itu jadi ini adalah pesan yang udah dihapus tadi yang tulisannya guest tadi oke guys jadi itu dia tutorialnya selamat mencoba ya oke guys jadi itu dia tutorialnya cara melihat pesan yang udah ditarik sama seseorang atau pesan yang udah dihapus sama seseorang tentunya kalian penasaran kan sama pesan-pesan yang udah dihapus sama orang apa sih sebenarnya isinya semoga video ini bermanfaat dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like comment subscribe and share ke sosial media yang kalian punya ya oke guys see you in the next video bye oh iya guys kalian udah ikutan giveaway aku belum nah kali ini aku ada ngadain giveaway hadiahnya itu banyak banget kali ini giveaway nya besar-besaran ada 10 orang pemenang kalian wajib banget ikutan nah diantaranya ada uang tunai sebesar 500 ribu rupiah jadi kalian wajib banget ikutan untuk periode giveaway nya dimulai dari tanggal 28 Maret sampai 28 April guys jadi kalian masih punya kesempatan untuk ikutan pertama kalian wajib banget untuk follow instagram aku ya namanya admutia underscore yudesa fitri nah untuk rose giveaway nya kalian bisa kepoin di video-video aku sebelumnya ya oke good luck semuanya semoga kamu beruntung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati